Halo pecinta panggilan Indosiar Jumpa lagi di channel Mega Series JT Kita akan bahas lagi panggilan Indosiar episode selanjutnya Dimana beberapa petunjuk dari Raja dan Nabila Mengarahkan jika mobil Pak Bilal yang direntalkan kepada Ojan Akan disita oleh rentenir Sementara itu, tuti isinya Ojan selalu belanja barang-barang mewah Hasil dari menjaminkan BPKB rental mobilnya Pak Bilal dan Lian pun memutuskan untuk mendatangi rumah Ojan Untuk memastikan jika BPKB mobil Pak Bilal aman-aman saja Ojan yang tidak ingin rahasianya terbongkar Ojan pun berpura-pura kepada Pak Bilal jika sedang berada di luar kota Aksi Ojan pun tidak berhenti sampai disitu Ojan dan isinya itu kembali mencari mobil-mobil baru yang akan direntalkan Tujuannya sama yaitu agar Ojan bisa kembali mengadaikan mobil itu Dan menutup utang lama dan mengambil utang baru Sementara itu, Ilyas dan Nabila tampak bahagia Mereka terlihat bersiap-siap memilih pakaian untuk pernikahan mereka berdua Terlihat Habibi bersama Gita begitu bersemangat membantu Ilyas dan Nabila Dalam memilih pakaian yang cocok untuk mereka Tiba-tiba Gita pun mendapatkan bisikan dari si kembar Pernikahan dan malapetaka Gita pun lantas memberitahu Habibi dan Nabila Tentang panggilan itu Nabila pun sempat shock dan kaget Apa yang akan terjadi dengan pernikahannya dengan Ilyas Apakah maksud dari pernikahan dan malapetaka Yang dibisikan oleh si kembar Apakah kali ini tanda-tanda kejahatan Ilyas dan kebohongan Ilyas Selama ini akan terbongkar ya Jika Ilyas punya tujuan lain Menikahi Nabila Atau jangan-jangan Malapetaka itu berhubungan dengan Pak Bila Jika mobilnya akan disita oleh randonir Bikin kita penasaran ya teman-teman Untuk menaksikan panggilan episode selanjutnya